Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Detak Kepri malam. Vaksinasi booster terus dilakukan secara masif di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Satgas COVID-19 Kepri menargetkan vaksinasi booster dapat mencapai 50% di penghujung Ramadan tahun ini. Vaksinasi booster diutamakan kepada warga yang hendak melakukan mudik lebaran. Terima kasih telah menonton! Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pelaksanaan vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster di Kepri dapat mencapai 50% jelang akhir Ramadan mendatang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Bisri mengungkapkan saat ini pihaknya tengah mengejar target vaksinasi booster sebesar 50% pada akhir bulan April tahun ini. Bisri menjelaskan target tersebut dilakukan guna melayani masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran, di mana salah satu syarat warga untuk mudik adalah sudah melakukan vaksinasi booster. Bedres ya hari ini tidak boleh melakukan pekerjaan berat ya. Untuk mengantisipasi kepadatan masyarakat di sentra-sentra vaksinasi, Bisri menyebut jika pihaknya bersama stakeholder lainnya akan terus membuka pelayanan vaksinasi di sepanjang bulan puasa Ramadan tahun ini dengan menargetkan pelayanan untuk keluarga yang hendak melakukan mudik lebaran. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau